Kesabaran rakyat Indonesia, kian kesini kian diuji. Dari mulai pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan akan berakhir, perekonomian yang semakin melemah karena pandemi, para koruptor yang seperti tak pernah lelah untuk korupsi, sampai kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkadang sampai membuat kita kernyitkan dahi. Ya, dari mulai kebijakan revisi Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Omnibus Lo Cipta Kerja, yang timbulkan begitu banyak penolakan, bahkan akibatkan banyak korban. Lalu ditambah polemik perpres miras, dan hilangnya frasa agama dalam visi pendidikan 2035 yang tengah digodoh ke Mendikbud dan berbagai kebijakan lainnya. Semua itu membuat kesabaran rakyat terus diuji, dan sikon kebatinannya seolah terus dibuat tidak tenang. Pola-pola yang seolah menguji atau mengetes seperti ini, pada akhirnya selain merugikan, juga bisa membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena perut rakyat yang lapar dan pikiran rakyat yang mumet adalah kombinasi yang mematikan dan bisa membahayakan demokrasi kita. Semoga semua itu jadi perenungan mendalam kita bersama. Jayalah selalu Indonesia ku. Berdeka.